Intro Buntut insiden kecelakaan kereta api Argo Semeru dari Surabaya, tujuan gambir yang anjlok hingga menabrak kereta api Argo Wilis, tujuan Surabaya yang terjadi di jalur petak Sentolo-Wates-Kulonprogo membuat seluruh kereta api jarak jauh dan jarak dekat dari stasiun Yogyakarta untuk tujuan ke arah barat seperti Kutuarjo, Purwokerto, Semarang, Bandung hingga Jakarta tidak beroperasi hingga saat ini. Adapun kereta api jarak jauh yang mengalami gangguan yakni salah satunya kereta api Kertanegara dengan tujuan Purwokerto yang sempat tertahan lama di stasiun besar Yogyakarta. Saya tidak tahu, sudah berhenti, 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 berhenti lama, sudah ternyata ada info, keretanya ada. Ini tadi sudah berapa lama nunggu berhentinya ini sekitar? Sebenarnya sudah lebih dari setengah jam. Sudah lebih dari setengah jam. Terus ada info keberangkat lagi, pukul berapa belum tahu? Dari info terakhir sampai server status, waktu yang belum ditentukan, itu kan keren. Kalau sejauh ini ada kompensasi mungkin yang diterima, mungkin makanan atau ini? Belum tahu ya, tapi ada pengunuman tadi katanya minuman percuma. Eh, gratis ya. Satu jaman itu kan? Ini tadi tujuan ke mana, Mbak? Harusnya pukul berapa tibanya? Sebenarnya 15, eh harusnya 15.49. Harusnya sudah sampai sebenarnya, ya? Dapat informasi ada keterlambatan atau bagaimana keberangkatan? Iya, tadi dari itu, speakernya. Terus ada informasi untuk keberangkatan lagi? Belum ada ya, gitu. Berdasarkan keterangan dari PT KAI Daub 6 Yogyakarta, insiden kecelakaan kereta api Arko Semeru dan Arko Wilis hingga gini nihil korban jiwa. Namun tercatat, empat penumpang mengalami luka-luka yang saat ini masih menjalani perawatan intensif. Kini PT KAI Daub 6 Yogyakarta yang dibantu oleh Pol Dadi Iye masih mendalami penyebab anjloknya kereta api tersebut.